Spanyol, negara paling sehat di dunia, mengalahkan Jepang, ini rahasianya. Halo Yoters, udah tau belum kalau gaya hidup sehat bisa menambah umur kita? Kini nyatanya adalah Kane Tanaka, seorang wanita Jepang yang dinobatkan sebagai orang tertua di dunia oleh Guinness World Records tahun 2019 lalu. Ia mencetak rekor dunia karena berhasil mencapai umur 118 tahun dan 264 hari. Gaya hidup sehat orang Jepang memang berdampak pada angka harapan hidup yang tinggi. Rata-rata orang Jepang bisa hidup hingga 84 tahun. Sementara itu di negara-negara lainnya, angka harapan hidupnya di bawah itu. Di antara negara-negara maju, angka harapan hidup orang Amerika termasuk yang paling rendah, yaitu 78,5 tahun. Sementara itu di Indonesia, angka harapan hidup atau life expectancy kita hanya mencapai 71 tahun saja. Benarkah gaya hidup orang Indonesia kurang sehat? Bagaimana perbandingannya dengan negara lain? Manakah yang bisa kita jadikan inspirasi untuk hidup lebih sehat? Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Penelitian Harvard TH, Chan School of Public Health, menyebutkan angka harapan hidup bisa diperpanjang 14 tahun bagi perempuan dan 12 tahun bagi laki-laki dengan mengadopsi 5 jenis gaya hidup sehat. Yaitu dengan banyak mengonsumsi makanan bersayur dan rendah lemak, olahraga selama beberapa jam dalam seminggu, menjaga berat badan, tidak merokok, serta tidak mengonsumsi alkohol lebih dari 1 gelas sehari bagi perempuan dan 2 gelas sehari bagi laki-laki. Kelima hal ini mesti dilakukan secara konsisten di Ayoters agar efeknya terbukti. Sekarang mari kita cari tahu apakah gaya hidup sehat di atas telah diterapkan oleh masyarakat di berbagai dunia atau belum. Kita mulai dulu dari benua biru ya. Berdasarkan indeks negara tersehat yang dikeluarkan oleh Bloomberg, Spanyol dinobatkan menjadi negara tersehat di tahun 2019 lalu. Prestasi ini berlanjut tahun 2021 ini. Studi money.co.uk merobatkan Spanyol sebagai negara tersehat di dunia. Jadi penasaran kan, sesehat apa sih orang-orang Spanyol? Masyarakat Spanyol selalu menerapkan diet Mediterania. Diet Mediterania adalah pola makan yang dibuat berdasarkan konsumsi berbagai makanan tradisional dari negara Italia dan Yunani yang dikenal sejak tahun 1960-an. Pola makan ini mengutamakan bahan makanan yang bersumber dari tumbuhan yang kaya akan karbohidrat kompleks, vitamin, mineral, serta kandungan antioksidan. Namun sebagian besar menu Mediterania ini berfokus pada konsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan lemak sehat. Diet ini juga melibatkan sumber protein hewani yang sehat seperti daging ayam tanpa kulit dan ikan, daging merah juga yang terbatas dan lebih jarang, beberapa contoh Spanish food yang terbukti sehat, diantaranya paella, gazpacho, dan pulpo ala galega. Kalau mau sehat ala orang Spanyol, yoters juga bisa mengganti daging merah dengan ikan teri dan gurita. Pola makan ini sudah terbukti dapat membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, dan menurunkan resiko diabetes. Diet Mediterania telah dinobatkan sebagai diet terbaik tahun 2019 oleh US News and World Report. Kalau di Indonesia kita tuh punya jadwal makan 3 kali sehari, nah orang Spanyol makan hingga 5 kali dalam sehari. 1. El Desayuno Jadwal yang pertama ini dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. El Desayuno merupakan santapan kilat di pagi hari yang tujuannya untuk menunda lapar. Menunya bisa roti ataupun biskuit dan secangkir kopi atau jus jeruk segar. 2. Almuerzo Jadwal yang kedua ini dimulai dari jam 10.30 pagi sampai jam 12 siang. Biasanya setelah memulai aktivitas di pagi hari, orang Spanyol akan menikmati waktu istirahat sejenak menjelang makan siang. Momen ini seperti coffee break dimanfaatkan untuk makan muffin atau croissant dan minum kopi. 3. La Comida Orang Spanyol baru mulai istirahat makan siang pada pukul 14 siang. Inilah saatnya untuk makan besar, biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam. Satapan yang dihidangkan cukup banyak, mulai dari hidangan pembuka seperti sup, hidangan utama seperti daging ayam tanpa kulit atau ikan, dan ditutup dengan dessert atau buah-buahan. 4. La Merenda Jadwal yang keempat dimulai dari 17.30 sampai 19.30. Menjelang malam, orang Spanyol menyantap hidangan cemilan sore ditemani teh atau kopi panas. Biasanya hidangan cukup sederhana seperti potongan coklat, roti, ataupun es krim. Karena tujuan dari La Merenda itu hanya menjalin keagraban dengan keluarga, tetangga, ataupun teman. 5. La Sena Waktu makan ini bergantung pada dengan siapa kamu menikmatinya. Kalau bareng keluarga bisa dimulai pukul 20 malam, tapi kalau mau makan malam di luar bareng teman bisa dimulai pada pukul 21 malam. Jadwalnya biasa antara jam 20 malam sampai 23 malam. Hidangan untuk La Sena ini termasuk dalam porsi yang kecil. Meski terlihat terlalu sering, budaya makan orang Spanyol ini sebenarnya sangat sehat. Selain porsinya tidak berlebihan, pola makan ini membuat masyarakat Spanyol bisa menyantap hidangan mereka dengan santai. Gaya hidup sehat ala Spanyol terbukti berhasil memperpanjang life expectancy mereka hingga 83 tahun. Menjadikan Spanyol sebagai negara dengan angka harapan hidup terpanjang urutan ke-6 di dunia. Nah, itu dari negara Spanyol lah. Gimana dengan negara matahari terbit? Jepang adalah negara dengan jumlah penduduk berusia di atas 100 tahun tertinggi di dunia. Selain karena sistem healthcare yang maju, gaya hidup sehat berkontribusi besar akan tingginya angka harapan hidup orang Jepang yaitu mencapai 84 tahun. Yoters, penasaran kan apa aja gaya hidup sehat orang Jepang yang bikin mereka berumur panjang dan happy? Para peneliti Stanford University menyatakan Jepang merupakan salah satu negara di Asia dengan penduduk yang paling aktif bergerak. Seperti berjalan kaki atau naik sepeda saat pergi ke suatu tempat tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Kebanyakan orang Jepang tinggal di kota besar yang padat penduduk. Mereka berpergian dengan menggunakan kereta, subway, atau bus sehingga mereka harus sering jalan kaki menuju ke stasiun dan untuk pulang ke rumahnya. Harvard Medical School menjelaskan semakin kita aktif untuk bergerak, kesehatan jantung akan lebih terjaga. Artinya, resiko untuk terserang berbagai penyakit kardiofaskular akan juga menurun. Kebiasaan aktif bergerak ini juga didukung dengan kebiasaan lainnya dari orang Jepang. 2. Lajin makan seafood dan minum teh hijau Sudah sangat jelas ketika berbicara mengenai Jepang, kita pasti selalu ingat dengan seafood dan teh hijau. Kenapa tidak? Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, konsumsi produk laut di Jepang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Jika dirata-ratakan, orang Jepang mengonsumsi sekitar 3 ons makanan laut setiap harinya, seperti ikan, udang, cumi kerang, dan makanan laut lainnya. Lalu jangan lupa dengan teh hijau. Bukan tanpa alasan, teh hijau merupakan salah satu jenis teh terbaik jika dibandingkan dengan varian lainnya. Sebelum bicarain khasiatnya, teh hijau ini telah jadi minuman sehari-hari orang Jepang. Kamu akan selalu menemukan teh hijau ini ketika berkunjung ke rumah orang Jepang. Teh ini hampir pasti ada di meja tamu. Nah, bicarain khasiatnya, minuman ini berhasiat melindungi sel dari kerusakan, mencegah peradangan, hingga meminimalkan resiko gangguan kesehatan kronis, seperti kanker dan penyakit kardiovaskular. Efek yang maksimal bisa kita dapatkan ketika minum teh hijau tanpa gula sedikitpun. Tiga, makan dengan mangkuk kecil dan berhenti makan sebelum kenyang. Udah bukan rahasia lagi kalau orang Jepang makan dengan wadah mangkuk kecil. Hal ini ternyata juga mempengaruhi seberapa banyak makanan yang dikonsumsi. Mereka juga percaya dengan istilah hara hachibu, yang artinya makan sampai kamu kenyang di 80%. Salah satu pola hidup sehat dari masyarakat Jepang adalah tidak makan hingga kenyang 100%. Ini bertujuan untuk menyisakan sebagian ruang di perut untuk kebutuhan lainnya. Tidak makan terlalu banyak berarti kalori yang masuk ke dalam tubuh juga terbatas. Begitu pula dengan lemak dan karbohidrat. Salah satu manfaatnya adalah terhindar dari resiko obesitas. Empat, suka makan sayur dan minim konsumsi makanan berminyak. Sudah sangat terkenal berbagai jenis makanan Jepang yang berbahan dasar sayuran. Sayur memainkan peran penting pada banyak proses metabolisme di dalam tubuh. Ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa orang Jepang bisa hidup hingga mencapai usia 100 tahun. Bukan cuma sayuran yang ada di darat, masyarakat Jepang juga menyukai sayuran yang ada di air seperti rumput laut. Sayuran berwarna hijau memiliki banyak manfaat seperti menjaga kesehatan mata, jantung, saluran pencernaan, dan masih banyak lagi. Kebiasaan ini juga didukung dengan minimnya orang Jepang memakan makanan berminyak. Terbukti mereka lebih menyukai makan makanan yang direbus seperti udon, sup miso, atau syabu-syabu. Saat menggoreng telur pun, mereka hanya gunain minyak dengan mengusapkan kain yang sudah diteteskan minyak pada wajan. Itu juga harus selalu menggunakan minyak goreng yang berkualitas tinggi. Bagaimana dengan kita orang Indonesia? Kita adalah negara dengan berbagai macam suku dan budaya. Menghadirkan berbagai macam karakteristik dan ciri khas masing-masing. Berikut pula dengan kulinernya. Tapi apa yang menjadi kesukaan orang Indonesia? Ada beberapa kebiasaan orang Indonesia dalam konsumsi makanan, yaitu berlebihan dalam mengonsumsi makanan asing. Makan di rumah atau di warung makan tak jauh-jauh dari makanan serba asin. Dampak dari sini bisa menyebabkan hipertensi dalam jangka panjang. Memang rasanya jika ditambahkan penyedap rasa akan lebih nikmat dan gurih. Tapi jika ini diteruskan malah tidak akan baik untuk kesehatan. Tak lupa pula orang Indonesia suka makanan dan minuman serba manis. Tahu dong kalau makanan kita dimasak dengan menggunakan gula? Bahkan sambal aja dimasak pakai gula loh. Begitu juga minuman kemasan seperti jus, teh, soda yang yuk tersuka beli di minimarket. Gak heran kalau di akhir-akhir ini tingkat obesitas dan diabetes orang Indonesia meningkat. Menurut badan PBB, WHO, dan UNICEF, tingkat obesitas orang Indonesia meningkat dua kali lipat dalam 20 tahun. Satu dari lima anak usia SD di tanah air terkena obesitas. Sementara itu, satu dari tujuh remaja juga terkena obesitas. Orang Indonesia juga doyan banget dengan makanan yang serba digoreng. Udah jadi kebiasaan orang Indonesia membuat gorengan sebagai cemilan di saat santai. Terkadang disajikan ketika lagi kumpul barang teman-teman atau bahkan dikonsumsi barang makanan berat. Ingat ya otters, gorengan itu selain tinggi lemak juga tinggi kalori. Apa yang terjadi jika tidak dikontrol? Dampaknya cenderung mengalami kegemukan dan mengidap kolesterol tinggi. Orang Indonesia juga kurang dalam mengonsumsi sayur dan buah. Kekurangan serat dapat menyebabkan resiko jangka pendek seperti sembelit, perut kembung, usus tidak lancar, dan risiko lainnya. Dalam sehari, kita wajib makan buah dan sayuran sebanyak 5 porsi. Gaya hidup sehat lainnya yang belum kita biasakan adalah berolahraga dan rajin gerak secara rutin. Meski otters punya mobil dan motor, yuk biasakan jalan kaki meski hanya di sekitar kompleks agar tubuh kamu lebih fit. Dari 3 komparasi di atas, ada baiknya kita segera mengadopsi gaya hidup sehat dari Spanyol dan Jepang. Selain sudah terbukti bikin badan sehat, fit, umur pun semakin panjang, yoters bisa pilih mana yang paling cocok dengan lifestyle yoters. Yuk mulai bangun gaya hidup sehat dengan memperhatikan apa yang masuk ke tubuh kita demi kesehatan dan umur yang panjang. Kalau kamu, pilih gaya hidup sehat versi yang mana? Share di kolom komen ya. Sampai ketemu di Udah Tau Belum episode berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Stay healthy and see you on top.